lihat teman-teman ini trikoderma murni teman-teman berwarna hijau nah ini nanti kalau kita isolatkan akan lebih banyak lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antara sarang rayap dengan akar bambu teman-teman dengan tanah perakaran bambu apakah masih belum percaya yuk kita lihat fakta-fakta setelah di aplikasikan pupuk sarang rayap dan akar bambu selamat menikmati waktu itu disini bapak kardi mengaplikasikan pupuk dari admin menggunakan sarang rayap yang dicampur dengan akar bambu dan pupuk organik cair yang admin siramkan pada akar bambu dan sarang rayap teman-teman bisa lihat perkembangannya saat ini sudah satu minggu teman-teman bisa lihat daun mudanya sudah hijau ya sudah ada pucuk baru yang lebih bagus dari yang lama ini yang lama ini yang baru teman-teman nah untuk selanjutnya mungkin teman-teman juga masih ingat itu pohon pisang di bawahnya admin taruh pembuatan pupuk dari sarang rayap yang di sebelah sini bisa teman-teman lihat ini bekas admin mengambil sarang rayap disini dan admin taruh disitu di bawah pohon pisang itu yuk kita lihat kesana seperti apa perkembangannya setelah satu minggu semoga teman-teman masih ingat pupuk yang admin buat waktu itu ditutup dengan daun dan sekarang daunnya sudah hitam seperti itu sudah layu sudah satu minggu kita lihat di balik daun itu apakah betul jadi pupuk organiknya atau tidak kita lihat sama-sama realnya seperti apa pupuk yang admin buat waktu itu dari sarang rayap yang dicampur dengan hui ya atau ketela rambat umbi ketela rambat teman-teman bisa saksikan kita buka ya teman-teman kita bisa lihat teman-teman ini real ya teman-teman ini bukan editan ini asli teman-teman teman-teman bisa lihat nah teman-teman pupuk kita sudah jadi secara otomatis ini pupuk yang admin buat waktu itu teman-teman bisa lihat itu dia mikro organismenya sudah muncul teman-teman sudah ada jamur-jamur berwarna putih ini ini adalah pupuk organik yang sudah terbukti mikrobanya kepancing ya teman-teman untuk rasanya kalau kita pegang adem ya teman-teman seperti memegang es teman-teman bisa lihat ada warna putih disini ini menandakan wah teman-teman mengejutkan sekali teman-teman teman-teman bisa lihat tumbuh juga triko teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri ini benar-benar ajib teman-teman mengejutkan sekali teman-teman ditumbuhi trikoderma teman-teman lihat teman-teman ini trikoderma murni teman-teman berwarna hijau nah ini nanti kalau kita isolatkan akan lebih banyak lagi teman-teman kita taruh saja di atas permukaan nasi jamur triko ini akan jadi banyak teman-teman nah bagi teman-teman yang tidak mau ribet lakukan cara ini ya teman-teman teman-teman bisa taruh sarang rayap dicampur dengan umbi-umbian dengan jagung juga bisa dengan kentang juga bisa dengan umbi singkong juga bisa teman-teman taruh ke sini ya sarang rayap akar bambu dan tanahnya lalu teman-teman siram dengan air cucian beras atau dengan rebusan kentang dengan rebusan umbi umbian ya seperti talas umbi-umbi jalar ya ketela rambat itu bisa teman-teman lakukan dan ini sudah otomatis menjadi pupuk organik teman-teman teman-teman ada triko teman-teman ini adalah pelindung tanaman teman-teman ini selain menyuburkan tanaman juga bisa mencegah layupusarium teman-teman ini berharga walaupun sepele teman-teman teman-teman bisa lakukan kapan saja dimana saja teman-teman teman-teman secara otomatis mendapatkan pupuk organik yang gratis teman-teman semua ini adalah rekomendasi terbaik untuk teman-teman yang gak suka ribet-ribetan membuat pupuk sendiri tanpa keluar biaya banyak oke teman-teman bagi teman-teman yang belum mencoba silahkan segera mencoba dan segera rasakan khasiatnya untuk selanjutnya kita pergi ke sini ini mulsa yang waktu itu admin pasang tapi ini belum satu minggu teman-teman bisa lihat pucuknya ini bukan editan ya teman-teman bisa lihat sendiri pucuknya seperti ini ini daun lama ini daun lama ini daun lama ini daun baru teman-teman bisa lihat efeknya dari mulsa daun bambu dan juga pupuk dasar dari sarang rayap dan akar bambu yang admin siram dengan pupuk organik kita lihat perakarannya lembab teman-teman ini basah ini kering ini lembab teman-teman lihat yuk kita lihat ke depan ini teman-teman bisa teman-teman lihat 1,2,3 ini lama 1,2,3 ini baru teman-teman bisa lihat pembuktiannya kita lihat lagi ke sana ini pucuk yang baru teman-teman ini realnya yang sudah admin lakukan beberapa waktu yang lalu dan ini faktanya terbukti bagus menggunakan mulsa daun bambu teman-teman selain tadi pembuktian pupuk admin kita perlihatkan ke teman-teman semua ini jakabah ternyata bisa juga tumbuh tanpa ditutup ya teman-teman bisa lihat akarnya tumbuh teman-teman sangat dahsyat sekali teman-teman di bawahnya ini akarnya panjang sekali ini liputan minggu lalu bersama bapak pengi bapak lihin dan bapak rusli teman-teman 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 bisa lihat jakabahnya tumbuh ya untuk teman-teman yang belum punya jakabah segera mencoba ternyata benar satu minggu jakabah sudah tumbuh walaupun tidak ditutup seperti yang admin sarankan tapi alhamdulillah jakabahnya tumbuh ya teman-teman ini real ya nyata jakabah tumbuh cuma ditaruh di bawah ambin sini aja jakabah tumbuh walaupun tidak ditutup dengan plastik teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan testimoni testimoni dari Maman Adaya Channel mulai dari pembuktian membuat jakabah satu minggu sudah jadi yang kedua mulai dari aplikasi pupuk dasar dengan sarang rayap dan akar bambu pembuktian pembuatan pupuk yang cuma ditabur saja di akar pisang dan pembuktian pemasangan mulsa organik oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa dukung terus channel ini bila menurut teman-teman bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih